Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini Kematian merupakan takdir yang harus dihadapi oleh setiap manusia Tanpa mengenal usia, kedudukan maupun tempat Kematian akan menghampiri siapapun yang bernyawa Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki alam berikutnya Yaitu alam barzah Apa saja yang akan terjadi di sana Aktivitas apa yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal Bagi mereka yang semasa hidupnya beriman kepada Allah SWT Beramal soleh dan berbuat kebaikan Insya Allah di akhir kehidupannya Mereka akan diliputi oleh kebahagiaan Di sisi lain, bagi mereka yang tidak beriman Durhaka kepada Allah Hidupnya akan penuh dengan dosa dan kemaksiatan Dan jika dia mati tanpa bertobat kepada Allah SWT Di akhir hidupnya Mereka akan dipenuhi dengan kesengsaraan Ruh dan jasad orang yang sudah meninggal akan saling bertemu Dan saling menceritakan apa-apa yang terjadi di dunia Dan juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia Di dalam kubur juga akan diperlihatkan tempat yang kelak dihuni seseorang setelah dia dibangkitkan Jika orang tersebut membawa amal soleh Dia akan melihat tempatnya di surga Sedangkan apabila yang dibawanya adalah dosa dan amal buruk Dia akan melihat tempatnya di neraka Dengan demikian, sewaktu di dalam kubur Manusia sudah mengetahui kemana dia akan ditempatkan Dan penempatan ini didasarkan pada amalnya saat hidup di dunia Seperti yang kita ketahui Ruh akan keluar dari kepala Dengan langkah pertama adalah meninggalkan kaki Akan membuatnya membekukan pagerakan Lalu akan terus naik ke bagian tubuh lainnya Membekukan paha, lutut, hingga ke dada Yang membuat semua anggota Di bawahnya tidak berfungsi Hingga akhirnya berpindah ke leher dan tenggorokan Dan sampai saat itulah Malaikat maut akan mengambil roh dengan lembut Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW Bahwa jiwa itu keluar seperti air yang mengalir dari kantong kulit Setelah keluarannya roh Setiap malaikat maut akan mengambilnya Dan mereka tidak membiarkan sejenak saja di tangan Mereka akan bergegas meletakkannya di kain kafan Dan dari jenazah tersebut akan tercium Aroma kasturi paling wangi yang ada di dunia Kemudian para malaikat membawa roh tersebut ke langit ketujuh Dengan melalui enam lapisan langit Dan ketika sampai di setiap langit Para malaikat penghuni langit tersebut akan berucap Betapa harumnya roh ini Lalu para malaikat membawa roh itu Berujar ini adalah Fulan bin Fulan Mereka menyebutnya dengan nama terbaik Seperti biasa manusia menyebutnya di dunia Mereka para malaikat penghuni setiap langit Akan meminta agar pintu langit dibuka Maka langit itu dibukakan baginya Roh hamba seorang mukmin diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya Hingga mereka tiba di langit terakhir Dan di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tulislah kembali kitab hambaku di iliyin Dan kembalikan ia ke dunia Sungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah Di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka Dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka Kemudian para malaikat membawa roh hamba seorang mukmin tersebut Kembali ke jasadanya di alam kubur Ketika rohnya kembali ke dalam tubuh Dua malaikat munkar dan akhir akan datang untuk menanyainya Mereka duduk di sampingnya Dan bertanya tentang keimanannya Agamanya Dan nabi yang diikutinya Dan semua pertanyaan itu Dijawab dengan benar Dan dari hati Kemudian Ada penyeru yang menyeru Dari arah langit Hambaku benar Maka hamparkanlah surga baginya Setelah suruan tersebut Hamba mukmin ini dipenuhi dengan Aroma wangi surga Melihat tempatnya adalah tempat surga Mencium angin surga di kuburnya Dan dilapangkan sejauh mata memandang Dan ia merasakan Suka cita tersebut Kemudian dia akan bertemu dengan orang baik Yang tidak lain Adalah amal kebaikannya Seorang laki-laki yang berwajah tampan Pakaiannya indah Dan baunya juga harum Kemudian laki-laki itu berkata Bergembiralah Karena sesuatu yang membuatmu bergembira Adalah hari yang dijanjikan Kepadamu Kemudian hamba Mukmin ini pun bertanya Siapakah engkau Sungguh wajahmu Membawa kebaikan Laki-laki itu pun menjawab Aku adalah amal soleh Yang engkau lakukan Selamat di dunia Teman-teman semua Yang dirahmati Allah Ingatlah selalu Orang yang akan menemani kita Di alam kubur Adalah amal soleh Dan juga kebaikan Jika di dalam diri kita Ada banyak amalan soleh Azab kubur Tidak akan datang Menghampiri kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi Kita semua hidayah Dan taufik Agar Ketika kita kembali Kepadanya Kita membawa Amal kebaikan Dan termasuk Dalam golongan Orang-orang Mukmin Amin Ya Rabbal Alamin Wa Allahualam Bissabab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh